Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghapus proteksi Excel nah ini berguna bagi kalian yang pernah memproteksi Excel kemudian lupa passwordnya apa dalam tutorial kali ini saya akan membagikan 2 cara cara pertama ini khusus untuk file Excel yang disimpan dengan menggunakan Office 2013 ke bawah jadi jika teman-teman punya file Excel yang disimpan dengan menggunakan Office 2016 atau versi terbaru cara ini tidak akan bisa digunakan oke langsung saja ke tutorial yang pertama disini saya punya 2 file Excel yang pertama adalah file Excel versi 2003 kemudian yang kedua adalah file Excel yang disimpan dengan menggunakan Excel versi 2016 pertama kita buka file Office 2003 bisa kita lihat disini kondisi file Excel ini sedang terkunci atau terproteksi tekan dan tahan tombol ALT dan tombol F11 secara bersama-sama sehingga muncul jendela Microsoft Visual Basic klik Insert lalu klik Modul sehingga muncul jendela baru seperti ini silakan copy script yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi kemudian paste di jendela Microsoft Visual Basic terakhir kita klik tombol Run lalu tunggu prosesnya sampai selesai jika sudah selesai kita dapat menutup jendela Microsoft Visual Basic dan kembali ke halaman utama file Excel kita nah bisa kita lihat file Excelnya sudah tidak terproteksi lagi sekarang kita lanjut ke cara yang kedua cara yang kedua ini bisa diterapkan pada file Office 2016 ke atas pertama kita buka terlebih dahulu file Office 2016 yang telah kita buat tadi statusnya masih terproteksi kita coba terlebih dahulu menggunakan cara yang pertama tadi tekan dan tahan tombol ALT dan F11 kemudian klik Insert modul copy dan paste script yang telah saya berikan tadi kemudian klik Run nah ternyata cara yang pertama tadi itu tidak bisa pada Office 2016 ketika di klik Run hanya akan seperti ini not responding dan akhirnya Excel kita akan crash lalu bagaimana cara menghapus proteksi pada Office Excel 2016 ke atas maka pertama kita buka aplikasi WinRAR terlebih dahulu kemudian kita buka file Excel kita menggunakan WinRAR sehingga akan muncul folder seperti ini klik dua kali folder Excel Voxit klik Extract to dan klik OK buka folder file Excel kita disitu akan muncul folder sesuai dengan nama file Excel kita lalu kita buka buka notepad kemudian lakukan drag and drop file yang telah kita Extract tadi scroll ke bawah cari tulisan seleksi tulisan tersebut dari tanda buka kurung sampai tutup kurung berikutnya kemudian hapus lalu simpan kita tutup notepad buka kembali aplikasi WinRAR atur sedemikian lupa seperti pada layar ini drag and drop file yang telah kita edit tadi dengan notepad kemudian klik OK dan selesai kita coba buka kembali file Excel tadi untuk ngecek apakah sudah berhasil atau belum ya ternyata sudah berhasil itu tadi cara terbaru menghapus proteksi Excel semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih